Pertama di Kompas Pagi, saudara, tujuh pekerja bangunan di Lampung tewas dan dua lainnya kritis selesai terjatuh dari lantai enam setelah lift yang digunakan anjlok. Total sembilan pekerja terjatuh dari lift barang saat pembangunan di Sekolah Azahra, Kota Benar Lampung, Rabu sore. Tujuh pekerja meninggal, sementara dua lainnya kritis dan masih dirawat di rumah sakit. Menurut saksi, sembilan korban ditemukan tergeletak setelah terdengar suara dentuman keras di jam pulang kerja. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab jatuhnya lift yang digunakan para korban. Keputus itu talinya enggak ada lagi. Ini barang. Mas, kejadian ini mas. Keputusnya, keputusnya, keputusnya. Oh, dia duduk, dia tahu. Ah, ya, abang. Saya tahu tadi ya, saya duduk ke sini tuh saya bantuin gotong-gotong orang ke mobil. Ada berapa orang yang buat nanti? Kerja? Pekerjaan apa? Tukang di atas kerjain bangunan di atas. Oh, ada kerjaan? Iya, ada. Mereka turun itu mau pulang? Mau pulang, pulang sore. Jam sekitar jam setengah limaan gitu. Mau pulang. Jadi pas di depannya kuat bunyinya ini? Iya, makanya saya lari ke sini kan. Sampai sini udah ada orang sih, teman-temannya yang lain kan. Bapada ngotongin ke mobil. Kita masih melakukan penyelidikan. Kita masih melakukan olah TKP terkait peristiwa tersebut. Kita nanti akan lihat apa penyebabnya sehingga terjadi keplakaan tersebut. Tapi yang jelas, lid yang digunakan oleh pekerja itu adalah lid barang. Yang mana peruntukannya untuk barang. Tapi digunakan oleh pekerja tersebut sebanyak 9 orang. Itu dari hasil olah TKP kita. Ini mesti kita kembangkan apa penyebabnya dan siapa peran-peran yang masing-masing ada bertanggung jawab. Sementara dokter rumah sakit bumiwaras Pondar Lampung mengatakan, saat tiba di rumah sakit, 7 dari 9 korban sudah meninggal. Sementara 2 korban masih dirawat. Seluruh korban mengalami luka serius pada bagian tulang belakang hingga kepala akibat benturan keras. 7 jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 2 lainnya masih dalam perawatan intensif. Di sini tadi datang, awal dari sore itu 9 orang. 9 orang datang, 2 di sini. Sekarang masih ada 2 di sini, yang meninggal 7 di tempat ini. Yang meninggalnya di sini semua apa bagaimana Pak? Yang 7 meninggal di sini. Masih ada 2 yang lagi di situ, lagi dalam perawatan. Dan total 9 orang yang dibawa ke sini. Itu rata-rata mengalami apa Pak? Banyaknya sih di sini trauma ya. Trauma cervical, patah tulang, sampai ke batang mortak, kepala. Jadi ya kemungkinan sih emang udah terumah dari dalam lah. Tapi sempat sampai sini tadi masih bernapas gitu? Ada beberapa yang emang datang udah meninggal, tapi ada beberapa yang emang datang dalam pandang kritis. Tapi saat ini 7 yang sudah nggak ada? Saat ini 7 yang terakhir masih meninggal. Ini udah dipulangkan ke keluarga? Udah, udah dipulangkan ke keluarga semua. Terima kasih telah menonton!